Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi, ya nabi'il ulumi wal hikam Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin, sayyidil arabi wal ajam Wa ala alihi wa ashabihi, ya nabi'il ulumi wal hikam Wa alihi wa salamu ala alihi wa ashabihi, ya nabi'il ulumi alihi wa ashabihi, ya nabi'il ulumi alihi wa ashabihi, ya nabi'il ulumi wal sangka. ilahi anta maksudi waridoka madhubi'atini muhabbataka waridoka wa ma'arifataka qalallahu ta'ala piayatihi al-karim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darujah al-ayyah itamimi al-ayyah waqala nabi sallallahu alaihi wasallam mansalaka tarikon ilal ilmi sahalallahu bihi tarikon ilal jannah al-hadis wa'allahu alamu bimulodi haduratil muqaramun wal muhtaramun para kesepuhan, para asadid, para piayi guru-guru yang hadir pada kesempatan pagi hari yang penuh barokah ini para jamaah, ibu-ibu yang alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufiq hidayah Allah yang diberikan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah karena tanpa ada hidayah serta nikmat yang Allah berikan tidak mungkin kita dapat bersama berkumpul di haflah mubarakah ini dalam rangka yaitu melaksanakan kegiatan rutinitas kita yaitu ta'lim atau pengajian atau tolabul ilmi yang memang tolabul ilmi ini adalah merupakan satu perintah untuk kita semua sebagai umat islam karena ukuran tolabul ilmi itu adalah mulai lahir kita sampai masuknya kita ke liang lahat kata zurutumul makobir cuman ada ukuran-ukuran kalau semasa kita yang sudah lansia tolabul ilmi itu ada yang seminggu sekali ada yang satu bulan sekali tergantung kita sempat dan tidaknya untuk meluangkan waktu artinya walaupun kita setiap pagi melangkahkan hadir kita duduk di tempat yang mulia ini maka ini gugurlah kewajiban kita sebagai umat islam di dalam perintah yang sudah Allah berikan perintahkan kepada kita karena ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah itu dibutuhkan empat perkara berkata sebagian ulama alihukum bahwa dibutuhkan di dalam beramal beramal itu ada amaliyah dunia dan ada amaliyah akhirat amaliyah dunia adalah merupakan bekal kita untuk melaksanakan amaliyah akhirat tabud kepada Allah SWT jika kita ingin selamat sampai kepada Allah amaliyah kita maka al-ikhlas ingdal pirogi kita harus ikhlas di dalam setelah melaksanakan ibadah tersebut ingdal pirogi ketika kita sudah beres harus ikhlas ikhlas itu apa sih? amalun li ajlillah satu amal tujuannya adalah karena Allah bukan tujuan yang lain kita ngaji tujanya tujuannya apa bu? lilahi ta'al sholat tujuannya apa? lilahi ta'ala cuman ikhlas ada tiga tingkatan ikhlas itu ada tiga tingkatan yang satu ikhlas awam yang kedua ikhlas khawas yang kedua ikhlas khawas yang ketiga ikhlas khawasil khawas ikhlas awam itu yang seperti apa? ikhlas khawas ikhlas awam itu adalah amalun li ajlisawabidunya wal akhirat satu amal tujuannya untuk pahala dunia dan pahala akhirat kita ini mau melaksanakan kurban kita lihat pahala-pahalanya subhanallah orang yang berkurban itu di kampung saya itu ada dari kambing satu dua, tiga sekarang sampai sapi dia kurban karena dengan keyakinan kurban akan selalu bertambah hartanya oleh Allah terus dia berkurban sampai sapi sekarang dia satu orang sapi insyaallah tahun ini mudah-mudahan dua dia nah ini orang yang bersodako apalagi kurban itu pahala yang Allah berikan orang yang berkurban itu mulai dari setetes darah yang keluar ketika darahnya itu kita potong hewan itu ke demutukan darah setiap tetes Allah ciptakan malaikat dan malaikat itu akan memohonkan ampunan dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap tetes itu berapa tetes yang yang keluar dari hewan kurban itu setiap bulu Allah kasih satu pahala berapa bulu yang Allah yang ada di hewan kurban itu subhanallah maka jangan kita lewatkan ibu bapak ya di bulan haji ini kita tidak berangkat ke Mekah kurban-kurban lah ya bahkan kata Imam Nawawi di dalam kitab diadulubadiyahnya gak mampu beli kambing ayam pun gak apa-apa ya ayam tapi jangan kita potong ayam kita pasak sendiri kita bagikan ke tetangga kita ayamnya ya bukan kita potong ayam ya gitu artinya kalau kita gak mampu beli kambing kalau gak mampu beli kambing bahkan disitu diterangkan kalau gak ada ayam pun gak ada ya itu belalang pun kita cari ya di sawah belalang ya kalau saya dulu mondok itu kalau gak mau masak itu cari belalang dulu di sawah itu kan banyak padi disana ya digoreng ya disangrai itu digoreng kasih bawang kasih micin ya subhanallah nikmat benar itu ya makan dengan belalang dibuangin dulu kakinya ya halal halal belalang juga gitu ya gitu saking apa saking wajibnya kita melaksanakan kurban karena kata nabi barang siapa yang punya kemampuan kemampuan beli kambing kurban dia punya keluasan rizki dia tidak berkurban maka kata nabi faliyamut yahudian au nasronian diancam mati dalam keadaan nasroni atau yahud yahudis ya na'ubu gila na'ubu gila kita diancam seperti itu maka kalau kita punya keluasan rizki mampunya kita gotongan ya gotong bapak-bapak haji ya apa silahkan gotongan ya alhamdulillah jadi itulah amaliyah-amaliyah yang harus kita lakukan ketika kita berkurban kita semakin semakin bertambah harta kita semakin banyak harta kita karena niat kita kurban itu ingin pahala dun dunia ingin keberkahan dunia tapi ingin pahala akhir akhirat pahala akhirat itu berapa banyak nilai pahala yang sudah kita akan diberikan ampunan oleh malaikat subhanallah ya itu adalah pahala akhirat maka masuk kepada ikhlas awam ya ikhlas awam itu ya tersolat malam tahajud Allah dalam tahajud ada nilai wa minalai patahajad bina fila talak asa 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 ayam asa ayam asa rabu kamak mahmudah ya kita akan diberjanjikan oleh Allah kita akan diangkat derajat yang tinggi dunia naik pangkat dunia semakin nambah tuh itu amal dun dunia tuh amal akhiratnya kita diberikan diterima di sisi Allah amal-amal kita gitu kan amal akhirat disampaikan kepada Allah itu masuk ikhlas awam ya itu ukuran kita ikhlas awam ya kemudian ada yang kedua ikhlas khawas ikhlas khawas itu amalun li ajli kurbilah satu amal ibadah tujuannya ingin dekat kepada Allah Allah ya cuman ingin dekat saja kepada Allah kalau sudah dekat kepada Allah orang gampang meminta apa apa dikasih sama Allah gak bedanya kita dekat sama gubernur wali kota dekat kita meminta apa-apa kan mudah kalau sudah dekat kepada Allah nah begitu juga amal ibadah kita sholat kita zikir kita semua ingin dekat kepada Allah nah itu takhuruban ilallah masuk kepada ikhlas khawas ikhlas yang khusus ada ikhlas yang khusus khusus yang sudah khusus itu sudah tingkatan mungkin para nabi adalah amalun li ajlillah satu amal karena Allah subhanahu wa ta'ala dia hanya bersandar kepada Allah seperti halnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Allah Ibrahim itu akan dibakar oleh Najaram rusuk Nabi Ibrahim datang malaikat hai Ibrahim woyah khalilallah kamu nanti saya tolong tenang aja saya matikan itu mati api yang dihidupkan oleh Raja Namrud saya matikan api untuk membakar kamu kata Nabi Allah Ibrahim hasbunallah wa nimal wakil ni'mal mawla wa nimal nasib cukuplah Allah yang mengurus kita cukuplah Allah yang menolong kita gak usah Jibril gak usah datang lagi angin wahai Ibrahim wahai Ibrahim wahai kasih Allah tenang aja api itu nanti saya yuk kata angin kata Nabi Ibrahim hasbunallah wa nimal wakil ni'mal mawla wa nimal nasib cukuplah Allah yang mengurus kita cukuplah Allah yang menolong kita bersandar secara vertikal Nabi Ibrahim kepada Allah subhanahu maka masuk kepada ikhlas khawasil khawas ikhlas amalun liajlillah lurus tidak ada tujuan apa-apa hanya melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala nah empat perkara ini yang akan sampai amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama yuk terus belajar jangan pernah berhenti belajar terus sholat terus belajar bikir terus belajar tidak apa-apa ibu bapak masuk torekoh karena kita dididik oleh seorang mursi seorang guru itu Pak Haji Masri setiap hataman itu adalah suluk hataman itu adalah suluk muridin suluk suluk itu adalah perjalanan kita yang dibimbing oleh seorang guru silahkan adanya hataman dikir belajar dikir sholat berjamah itu sama suluk untuk menghadap Allah kita disini bareng-bareng berjamah sholat itu sama suluk perjalanan kita agar ibadah kita sampai kepada Allah SWT yang pertama ilmu kita belajar terus yang kedua tadi agar selamat amal ya kita yang kedua tadi apa niat niatkan adalah untuk akhirat niatkan karena Allah insyaallah akan sampai kepada Allah niatkan perbaiki niat kita perbaiki niat kita jadi disafina tatfainal bahra'amikun servislah bahteramu ayah sini niat perbaiki niat karena lautannya akan kita arungi sangat luas dan dalam artinya di dalam melaksanakan amal ibadah itu banyak ujian dan cobaannya agar kita ah saya sudah niat untuk ibadah begitu di tengah perjalanan kita ada ombak besar akhirnya niatnya salah nah ini awas hati-hati ujian tidak tamanya tama awunallah kalau kita niatnya sempurna hanya karena Allah tamah awunallah maka akan sempurna pertolongan Allah subhanahu wata'ala kalau niatnya setengah-setengah ya nakos awunallah kurang pertolongan Allah juga maka ketika kita ditempat ujian ujian dicobaan ya seperti saya mau buat pondok pesantren niatnya adalah untuk nasru ilmi untuk membangkan ilmu di tengah perjalanan saya di pesantren di uji oleh Allah dengan berbagai macam ujian tetangga saudara semua adalah merupakan ujian santri pun merupakan ujian kita ketika kita sudah niatnya sempurna karena Allah maka Allah akan berikan pertolongan yang suruh niat kita membela agama Allah akan Allah berikan pertolongan yakin kita kepada Allah yang ketiga tadi adalah sobar di dalam melaksanakannya sobar harus sobar kunci sobar sukses amal kita adalah sobar dengan sobar insyaallah apa yang kita maksud akhirat akan hasil apa yang kita maksud yang keempat adalah harus ikhlas di dalam beramal tiga empat poin ini empat perkara ini insyaallah hatayu salima sehingga amal kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan senantiasa dengan empat perkara ini kita bisa melaksanakannya kita berikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu saja mungkin pengkajian kita untuk pada pagi hari ini saya juga mohon doanya ibu bapak para jamaah sekalian mudah-mudahan saya diberikan kekuatan di dalam mendidik anak-anak yang ada di Pono Pesantren karena anak-anak disana itu subhanallah yang namanya masih umurnya labil banyak ujian dan cobaan mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan dan mudah-mudahan kita semua yang hadir disini senantiasa terus dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala diampuni dosa kita amal yang kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah biberokati milqurani al-fatihah mungkin ada pertanyaan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati